Halo selamat sore Bapak Ibu teman-teman saya semua bagaimana kabarnya hari ini semoga kabar baik selamat datang kembali di channel Hermison Dalandorundun pada asli hari ini cuaca di tempat kami disini lagi mendun sudah selesai kerja-kerja memasak di dapur selesai juga mengiram tanaman saya dan sudah selesai urus anak-anak jadi waktunya santai oke ya lupa juga ya teman-teman ini ada kopi Toraja jadi saya sangat suka kopi Toraja ini dikirim ke mama dari Toraja pencinta kopi Toraja jadi kalau dingin-dingin begini lalu minum kopi asik ya apalagi kalau kita mau ngobrol sesuatu terima kasih banyak sudah datang kembali di channel Hermison Dalandorundun jadi sore hari ini saya pakai sarung lumendingnya disini sore-sore disini kita hidup di alam yang masih dipenuhi dengan tanah media teman-teman saya saya perlihatkan inilah halaman rumah kami disini dipenuhi oleh tanaman ini tanaman saya teman-teman semua ada banyak jenis tanaman saya disini bunga-bunga sayur mayu ada banyak di halaman rumah saya ini semua ada cantik-cantik ya disana juga ada banyak jenis saya oke lanjut lagi jadi kalau ada yang mengatakan bahwa seseorang yang punya rambut yang panjang itu biasanya malas saya bisa menentangnya bahwa tidak untuk saya mengapa? karena saya buktikan sendiri bahwa saya itu sangat rajin mengurus tanaman disini ada banyak tanaman yang saya pelihara di samping rumah saya depan rumah saya halaman rumah saya itu dipenuhi oleh tanaman jadi saya tidak malas walaupun saya punya rambut yang panjang jadi itu mungkin sebagian orang tapi kalau saya tidak ya justru orang yang mempunyai rambut yang panjang itu ciri-ciri ya orang yang rajin rajin apa pastinya rajin geramas apalagi rajin beli sampo ya bercanda ya teman-teman ya jadi saya mau katakan bahwa terkadang orang mengatakan orang yang punya rambut yang panjang itu malas gengsi saya mengatakan no untuk diri saya ya tidak karena saya buktikan sendiri teman-teman sudah menyaksikan tadi ya saya buktikan bahwa saya itu adalah mempunyai rambut yang panjang tapi juga sangat rajinnya saya rajin memelihara tanaman ada banyak juga hewan peliharaan kami ada ayam dan lain sebagainya jadi itu mungkin untuk sebagian orang tapi untuk mama dia sendiri tidak ya jadi saya harus boros-boros di rumah melakukan pekerjaan di rumah bahkan di luar rumah dan juga di halaman rumah ya itu tidak mengganggu saya dalam merawat rambut dan tidak menjadi kendala juga ya bukan berarti kalau kita punya rambut yang panjang itu terus yang kita urus tidak ya teman-teman jadi seorang yang punya rambut yang panjang itu dia juga adalah berjiwa seni jadi tentunya dia pandai untuk berkreasi ya seperti saya dulu waktu masih mengajar jadi di sekolah itu saya suka untuk melatih anak-anak menari kami kadang tampil dalam lomba antar sekolah bahkan tingkat kecematannya kami ikuti jadi sering itu melatih anak-anak untuk magilu tarianto rajit magilu ya teman-teman semua jadi saya mengatakan bahwa tidak selamanya orang yang panjang rambutnya itu malas tidak ya saya sendiri orangnya rajin tidak tahu kalau sebagian orang tapi kalau kursi saya saya adalah orang yang rajin karena saya tahu bahwa merahut rambut itu adalah seni dan orang yang mencintai seni itu pasti suka berkreasi ya demikian lah teman-teman ngobrol kita saat ini cermin kopi ini kopi toraja asik banget kalau dingin-dingin begini ya teman-teman lalu kita minum kopi enak sekali kopi toraja jadi ada terus di rumah ini kopi kopi toraja enak ya teman-teman jadi demikian lah yang saya sampaikan cerita-cerita dengan kalian semua ya jadi tidak semuanya memalas ya tidak teman-teman dan bukan berarti ketika kita punya rambut yang panjang itu terus yang kita urus tidak ya oke terima kasih banyak sampai jumpa di next video bye-bye thank you very much